Ada yang masih inget ga? Zaman dulu nih kalo ada jerawat, justru apa? Dikasih darah men! Oh my god! Hi everyone, welcome back to my channel! Azeg! Hei, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard! Udah lama nih ga bahas skincare! Nah, di video ini gua mau throwback nih jaman-jaman dulu jerawatan. Pokoknya kita nostalgia. Oh biar, finish sirip. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video! Oke, kita mulai throwback ya. Zaman dulu, oh jaman gua masih remaja itu mungkin sekitar 2000an ke atas ya. Itu belum ada tuh yang namanya sosial media. Dulu gua itu hanya percaya dengan majalah, ada majalah. Gadis, Hai, Kawanku, Aneka, terutama MTV. Planet remaja, iiiih! Masih pada inget ga tuh? To love, peace, and gaol! Oh salah! Peace, love, and gaol! Terus nih yang namanya produk skincare itu terbatas banget! Gak ada tuh! Anak remaja yang pake skincare. Kalo anak SMP, SMA pake skincare pasti dikatain tante, tante! Heiih! Masih kecil, udah cantil! Terus ya, yang namanya beli skincare tuh bukan di marketplace kayak sekarang, tinggal pake jempol. Engga, Shay. Apalagi nih masalah jerawat tuh paling pusing. Karena gak tau apa-apa ya, gak pernah dapet info dari orang tua juga atau dari saudara gitu ya, atau dari temen. Bagaimana cara menangani jerawat. Yang ada nih dulu ya, gua beli skincare inget banget. Kepasar cuy, ada yang namanya bedak dingin, bulet-bulet kayak telur cicak. Digerus pake air, ditempelin deh tuh di muka. Aku pernah coba gak sih? Dan itu juga gua gak tau ya, expirednya kapan, produksinya kapan, terbuat dari bahan apa. Gak ada yang tau, Shay. Dan di jaman dulu nih kalo ada yang jerawatan, biasanya mereka nih para sultan pasti udah langsung tuh ke dokter kulit. Tapi sebagai hamba miskin ya, gimana nih caranya tuh nyembuhin jerawat. Ade masih inget gak, jaman dulu nih kalo ada jerawat justru apa? Dikasih darah men. Oh my god, kayaknya tuh hal tergila dan terbodoh yang pernah gue lakuin sih. Tapi karena gak ada yang ngasih tauin, kurangnya pengetahuan, yaudah pernah tuh gue tepesin keseluruh muka. Tuh darah men. Lo bayangin kotornya kayak apa? Oh jaman kuliah nih, ini kayaknya lumayan lebih banyak informasi. Tapi tetep ya, gak kayak sekarang gitu. Ada artikel-artikel, kayak lagi tuh belum ada google, tapi ada firefox, window explore, make cafe. Pokoknya tuh pendahulu-pendahulu sebelum google ada ya guys? Jadi mereka bilang katanya kalo ada jerawat tuh ditotolin sama odol. Odol, minti-minti gimana gitu ya. Terus ditetasin sama lemon. Lo bayangin peringnya kayak apa cuy? Itu yang ada jerawat malah meradak. Bukannya kempes, bukannya kering. Makin pering makin sakit, makin banyak jerawatnya. Sumpah ya, zaman dulu tuh hoax-nya tuh banyak banget. Bukan cuma ikan pari yang anak durhaka. Aduh kalo sekarang ngecek hoax tuh gampang banget ya kan? Lo tinggal google, oh iya ini tuh hoax, oh iya ini fakta. Dan banyak dokter-dokter juga yang memberikan informasi dimana kita bisa mencerna deh tuh. Informasinya bener apa enggak? Banyaknya beauty influencer juga. Intinya mah jangan males buat ngeser kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare. Tapi emang sih yang namanya skincare tuh cocok-cocokan. Mungkin cocok di lo, di gue nggak cocok. Atau sebaliknya di gue cocok banget tapi di lo tuh nggak cocok. Cuman gue tuh paham banget loh sama orang-orang yang punya kulit sensitif, eczema. Ibarat udah nyari jodoh kemana-mana tuh kok nggak nemu-nemu gitu kan. Tapi saran gue kalo memang lo udah di tahap yang mental breakdance, lebih baik sih ke dokter ya. Karena mungkin penyembuhannya nggak cuma dari skincare, tapi mungkin juga ada penyakit dalam yang kita nggak pernah tau gitu. Jadi alangkah baiknya untuk konsultasiin ke dokter. Oke kali ini gue mau ngebahas jalan ninja gue gimana nih caranya penyelamat supaya gue tuh nggak harus ke dokter kulit. Nggak abisin juta-jutaan, puluhan juta, belasan juta buat ngubatin jerawat. Bisa dibilang ini tuh kayak basic skincare untuk menyembuhkan jerawat. Pokoknya kalo jerawat belum parah, belum harus ke dokter, mendingan pake rangkaian ini aja nih guys. Nih yang gue pake Agni Pro Biome series dari Labore. Kalo di Bali ya airnya tuh kadang-kadang air payau. Antara air laut sama air tanah, digabungin rada asing say. Dan rumah gue tuh nggak jauh dari pantai. Jadi kalo filter airnya lagi tidak berfungsi, nggak cuma rambut yang rusak muka juga. Apalagi kadang-kadang ya nih geraja, kadang kalo udah capek banget bersihin muka sih bersihin. Tapi salah asalan nggak dari hati. Jadi besok paginya tuh nih kayak gue kemarin nih. Muncullah dua jerawat itu. Dan bikin betenya kalo lagi jerawatan kulit seluruh wajah juga bermasalah. Pake makeup nggak nempel, pori-pori mambasar. Gue mau ngebagiin pengalaman gue pake rangkaian series ini di instastory gue juga udah pernah share sama temen-temen. Tiba-tiba nih ada jerawat dua biji di pipi kiri. Langsung deh tuh gue pake rangkaiannya si Labore ini. Boleh percaya, boleh nggak? Dalam dua hari jerawatnya langsung got. Gue juga baru dikas tau, katanya ada kandungan di Labore Agni Probiome ini yang paling baru dan bisa menyembuhkan jerawat sampai ke rumah-rumahnya namanya Biofilm. Udah gitu ada kandungan yang namanya Targeted Salicylic Acid. Kalo lo pernah denger kandungan Salicylic Acid ini berbeda ya guys ya. Karena si Targeted Salicylic Acid ini lebih targeting ke bakteri C Acne. Dan ini aman sekalipun untuk kulit yang sensitive. Oke daripada banyak cincong, mendingan kita langsung aja bahas produk-produknya. Oke? Pertama gue mau ngebersihin wajah dulu biar bebas. Dari debu, polusi, makeup, bakteri penyebab jerawat. Ini mau gue pake Labore Agni Probiome Sebum & Acne Cleansing Mousse. Ini tuh bisa ngebersihin biofilm yang tadi udah gue jelasin. Tekstur mousenya tuh lembut dingit. Kalo abis dibilas bikin kulit tuh nggak kering. Karena ada kandungan Targeted Salicylic Acid yang bisa menghilangkan jerawat secara gentle. Tanpa merusak skin barrier. Dah capcus gue mau bilas dulu say! Hai! Lanjut gue mau pake Labore Agni Probiome Micro Exfoliating Gentle Toner. Inget ya, lo yang jerawatan harus tetep eksfoliasi. Tapi eksfoliasinya harus yang aman buat kulit sensitif. Toner ini nih teksturnya juga aman, ringan. Bisa ngilangin komedo yang calon-calon jerawat. Chicken skin, tekstur kasar juga bisa gone. Terbukti ini nggak ada wanginya sama sekali. Dan kalo lo punya permasalahan jerawat bukan di wajah. Tapi kayak di punggung tuh ya, jerawat punggung. Ini juga bisa dipake say. Setelah dipake kulit tuh terasanya halus, nggak kering. Tapi ini penting ya, jangan sering-sering dipake. Cukup dipakainya dua kali seminggu aja. Terus nih kalo lo punya catty yang kayak chicken skin juga ini bisa di catty lo. Di bagian selangkangan juga bisa. Pokoknya dimana lo ngeliat strawberry skin atau kayak chicken skin gitu. Setau gue ya, ini tuh terbuat dari micromisk teknologi. Jadi pas disemprot tuh kayak langsung nyebar gitu. Smooth banget, nggak kayak keguir hujan. Setelah pake toner, jangan skip pake nih. Labore Agni Pro Biome Intensive Agni Serum. Fungsi dari serum ini of course untuk mengurangi jerawat, memperbaiki skin barrier dari bekas jerawat tuh ya. Dan mencegah jerawat balik lagi. Guys liat, ini teksturnya super watery. Jadi cepet banget ngeresapnya. Bisa dipake pagi atau malam hari. Ada kandungan Matrix Repairing Peptide tuh. Apaan nih? Jadi ini adalah kandungan yang fungsinya untuk mengurangi luka. Dan bekas jerawat tanpa harus dileser. Kalo beskinkernya udah selesai dipake nih, tinggal ditotol-totol aja di bagian jerawatnya. Pake acne spot gelnya aja. Labore Agni Pro Biome Agni Spot Gel. Believe it or not, nggak butuh waktu lama. Tinggal ditotol aja pas malam hari. Besok paginya jerawat langsung kering dan good. Udah gitu bisa mencegah jerawat balik lagi. Asalkan jangan lo kopek-kopek tuh jerawat ngongeng. Yang bikin gua suka ya pas ditotolin tuh nggak ada sensasi cekit-cekit, digigit semut, atau perik-perik tuh nggak ada sama sekali. Karena ada kandungan Micro Encapsulate Retinol. Nih retinol yang lebih gentle dan efektif untuk menghimpis skin dan mengurangi ukuran jerawat secara tezat. Girls, Agni Spot mana lagi nih yang punya kandungan kayak gini? Udah gitu ya, dia tuh standar retinolnya di bawah 1% cuy. Jadi aman buat Bu Mil dan Bu Sui. Beuh, rangkaiannya Labore nih kayaknya solusi tepat buat semua jenis jerawat dan buat kulit sensitif. Kesan pertama saat menggunakan produk-produknya Labore tuh nyaman banget di kulit. Nggak ada rasa cekit-cekit atau kering setelah dipake. Nggak beruntusan, nggak bikin breakout dan cocok banget nih buat gue. Yang kulitnya normal tuh kombinasi. Dan yang paling bikin happy, ini produknya bener-bener bikin jerawat itu gone dan nggak bakal balik lagi. Bisa juga dijadiin basic skincare untuk melindungi skin barrier lo. Jadi bekas jerawat tuh nggak bopeng dan nggak bikin bekas sih. Tapi ini semua itu tidak ada gunanya kalo kehidupan lo tuh masih stress, masih suka begadang, masih suka mimik-mimik alkihil, hehehehe. Masih ngerokok. Suka ngopek-ngopekin jerawat, megang-megang muka, makan juga yang goreng-gorengan. Eh, maco. Kalo ditanya produk favorit gue, jelas. Ini Agnespotnya. Lo tau bener-bener gone pake malem pagi-pagi ilang tuh jerawat. Apalagi kalo jerawat yang baru-baru mula ya. Bisa banget hilang dalam semalem cuy. Kalo serumnya ini lebih buat kulit yang beruntusan. Yang pori-pori besar, chicken skin. Eh bentar, ada lagi yang ketinggalan. Nih, ini satu lagi nih dari Labore yang kesukaan gue. Physical sunscreennya yang muntuk kulit jerawat dan aman banget buat kulit sensitif. Kalo temen-temen suka nontonin story gue, pasti lo tau gue suka banget sama physical sunscreen ini. Kenapa? Karena anak gue juga bisa pake. Pokoknya anak kecil di atas 1 tahun bisa pake sunscreen ini. Jadi kita bisa sharing. Fungsinya au jelas untuk melindungi kulit dari sinar UV, blue light, dan a policy. Oke guys, itu dia tadi review dari gue. Semoga temen-temen suka dan semoga bermanfaat. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye-bye! Terima kasih telah menonton!